Udah hanya sebagai saya, sebagai ibunya, mudah-mudahan sehingga sangat diterima di masyarakat, juga mudah-mudahan sangat diterima di masyarakat. Udah, udah bisa diceritakan. Awal-mula itu dari sebuah gelang, yang gelang itu sudah dipakai masih diberkarir selama hampir 15 tahun. Jadi, ya, saya seven, dan saya punya raksatatan sama Mas Dari, buat mas yang pengen dirudukan saya dengan judul gelang. Nah, mungkin bisa diusahkan sebuah pertanyaan dengan aktif dari gelang ketengen ini sendiri, atau dimujukkan masyarakat ini juga? Kalau buat saya sangat berarti, Mas itu adalah satu kenangan-kenangan dari Mas Dari, buat saya. Dan, gelang itu selalu melingkari tangan-tangannya. Itu yang dipakai konsen, Mas, setiap saat itu. Udah, menerima kasih, dia guna film dari sendiri. Kalau jejak, dia mengikuti jejak bapaknya, karena itu dari keinginan saya kasih, dia setelah beberapa kali di masyarakat. Jadi, untuk Jen Pemusik, mungkin mulai gelang ketengen ini, dia mempunyai pengen cari-cari di masyarakat ini. Dan, kalau di sini, tidak menurut pemimpinan, nanti sepuluh saja. Jadi, kalau saya sudah dari kecil, dia kelihatan kami, kami sebagai orang tua, saya sama Sidi itu menggantai-gantai untuk saya itu yang harusnya meneruskan kami sebagai sebuah. Jadi, dari umur satu setengah tahun pun, saya sudah bisa nyanyi, sudah dibikinkan lagu, Mas Sidi, yaitu berjudul Yenakal Tak Duduk. Tak Duduk. Terima kasih, terima kasih, teman-teman, teman-teman. Sekarang, makan. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Itu untuk dari Jakarta, tapi dia mungkin saya terus langsung ke kami, yang tidak hanya Pak Faisal. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan, Pak. Terima kasih, Pak. Dari, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, biasanya cuma dia cerita. Tapi selalu cerita? Selalu cerita sama Mas Dili yang sekarang ini mekan-nya cerita. Cerita, kita setelah kakak tadi tidur. Biasanya kalau mimpi, biasanya dia duduk di kamarnya sendiri. Pagi-pagi tidur di kamar saya dan kebetulan saya masuk kamar dia menangis. Itu kakak tadi seperti apa itu ya? Semangat ya oleh dia menangis. Jelas, jelas. Setelah dia dengar jelas, akhirnya dia menangis. Mungkin dia kangen. Apakah kalau di jaringan tetap mengatakan sebagainya? Ya, mungkin Mas Dili juga kata, ini juga mungkin melihat perjuangan kami. Perjuangan saya sendiri, Singapel itu juga. Perjuangan sampai pengen. Terus akan karya-karya banget. Kalau tadi sampai menangis, kan? Ternyata Saka itu bisa. Karena saya mengenal body language masih di setiap nyanyi. Jadi tanpa dicadari turun ke Saka tanpa di perintah, tanpa di apa-apa. Dia shooting juga... Dia sendiri tidak diarahkan oleh masa baru dan teman-teman. Gesturnya... Dia dikelak. Jadi saya terima kasih. Jadi saya terima kasih. Selamat makan. Terima kasih. Bunda. Terima kasih.